Selamat siang audiens semuanya, saya Idrus dari sebagai bisnis development manager HP Indonesia. Saat ini saya coba menginformasikan mengenai satu produk baru kami, yaitu T858 Designjet. Ini satu produk yang baru di-launching untuk market Indonesia, yang mana segmentasi pasarnya adalah untuk traditional market HP, yaitu copy center, poster, signage, plotting. Tapi ada satu hal yang menarik untuk produk ini, dibandingkan dengan seri sebelumnya dan dengan kompetitor yang ada. Karena bahwasannya secara teknologi, mesin ini adalah mesin dengan high speed dan punya kapasitas paling ekonomis. Karena apa? Regulasi yang terbaru, fungsinya untuk T858 itu, disamping dari kapasitas cinta, yang sifatnya adalah smart ink tank. Apa itu smart ink tank? Smart ink tank itu adalah HP, pihak HP menyiapkan untuk high kapasitas production dari mesin ini. Karena dengan kapasitas apa, ini bisa direfill. Pengertian refill adalah sistemnya, dia tertuang dalam satu sistem inside di mesin, dan ketika pengisian tinta, cukup dalam bentuk packaging, battling, dan dia insisting untuk mengenai tintanya. Yang kedua, dari sisi high speed dari produk sebelumnya dan kompetitor yang ada, ini satu setengah kali lebih cepat. Memang mesin ini adalah cocok untuk high kapasitas production. Yang kedua, kelebihan dari feature product ini, itu dilihat dari integrated system workflow production-nya. Dimana ketika kita misalkan punya dua function job, dengan image yang berbeda, dengan size yang berbeda, mesin ini bisa melakukan integrated workflow dalam satuan print plug-in printing process. Yaitu ketika customer atau end user memiliki size untuk A1 atau A0, dan dia punya juga desain untuk A3, kita ada yang namanya satu proses dimana dia akan inside, tanpa perlu menggunakan hal-hal yang sifatnya yang lain. Kita punya software yang namanya HP Smart, dimana itu akan dijadikan satu, dan dia akan dilakukan secara one short printing process. Yang kedua, kecanggihan dari printer ini, ketika misalkan dia berbeda ukuran, yang mana memang kebutuhannya harus berbeda ukuran, Mungkin mindset customer, ketika misalkan ada inside yang A3, yang satu inside printingnya adalah A0, mesin ini akan bisa bekerja dengan workflow integrated system-nya, melakukan one short instruction printing, dia akan melakukan dengan job yang berbeda, dengan size yang berbeda dalam satu kali printing, dengan timing waktu yang bersamaan. Dan yang hal mungkin, yang menjadi satu perbedaan dan kelebihan dari mesin ini, itu adalah consumption production-nya. Karena ini lebih irit, harga tintinya lebih murah, speed-nya lebih cepat, dan yang kedua adalah, yang terakhir adalah dari sisi integrated workflow-nya. Tapi satu hal yang menarik, mesin ini disiapkan yang saat ini tidak hanya untuk bahasa kami, itu disebut dengan traditional market, tapi ini juga disiapkan untuk vertical market, untuk market Indonesia. Apa itu vertical market? Sesuatu market yang untuk, yang sangat berbeda. Mesin ini bisa di-develop, dan mesin ini bisa melakukan semua aplikasi untuk industri screen printing, atau sablon, ya, itu baik itu sablon untuk t-shirt, sablon juga untuk batik, atau manufacturing. Yang kedua, mesin ini, ya, dengan komposisi yang berbeda dengan teknologi, karena memang integrated tintanya, black itu pigment, dan cyan magenta yellow dye, jika kita ganti semuanya itu dengan pigment, dia bisa menjadi satu solusi untuk low-cost direct-to-fabric, artinya apa? DTE printer, ya, tentunya dengan satu workflow sistem yang lebih komplit, ya, karena sifatnya mesin ini hanya top printer saja. Yang ketiga, ya, dimana sering berjalannya industri packaging meningkat, sedangkan workflow satu inside, apa, hardware yang saat ini dimana sedang drop, seluruh pelaku-pelaku packaging yang sebelumnya, sebelum masuk ke lini production masalnya, mereka harus melakukan pre-press production-nya, melalui image center-nya, ya, printer ini bisa menghasilkan dan menggantikan aplikasi dari image center itu. Karena apa? Karena printer ini bisa melakukan dari jenis bahan selain bahan HPS, kalkir, ya, dari fotofilm, albatros, ya, blueprint, gitu ya. Yang lebih menariknya adalah mesin ini bisa memproduksi untuk clear inject film, atau astralon. Nah, inilah satu hal yang menarik dari sisi bisnis pengembangan, di samping dari industri, market-market yang lain, yang saat ini sedang kami coba kembangkan untuk market Indonesia. Khususnya di pameran ini yaitu solo yang mana market share dan market consumption-nya untuk industri fabric textile, ya, khususnya DTF, itu sedang grow up, lebih maju. Itu yang saya bisa sampaikan untuk insight dari produk terbaru dari HP, untuk HP desainnya T858. Kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu untuk coba melakukan, apa, testing, melakukan development, dan melakukan execution dari semua aplikasi kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Dengan menggunakan one-shot, single, smart, integrated system, dan tentunya low-cost production untuk dari T858 yang kami tawarkan dari produk terbaru kami untuk market Indonesia. Terima kasih.